Motif penusukan oleh remaja 14 tahun terhadap tiga anggota keluarganya belum terungkap. Polres Jakarta Selatan kini masih menggali keterangan pelaku dan menanti hasil uji urin guna kepentingan penyelidikan. Rumah dengan nomor B12 di perumahan Bona Indah, Lembak Buluh 1, Jakarta Selatan ini nampak lengang dan dipasang garis polisi. Rumah ini merupakan lokasi kejadian penikaman berujung maut yang dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun terhadap ayah, ibu, dan neneknya. Kasih Umas, Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menuturkan pelaku berinisial MAS masih diam ketika dimintai keterangan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa lima orang saksi yang terdiri dari petugas keamanan dan warga perumahan Bona Indah, Lembak Buluh 1, Jakarta Selatan. Pelakunya sendiri seperti apa pun? Sudah diamankan dan dibawa ke masyarakat sekarang? Jadi untuk pelaku atau yang anak yang berkonflik dengan hukum, karena memang di bawah umur, jadi 14 tahun untuk umurnya sekarang ini, sudah diamankan. Jadi lagi digali dan minta keterangan. Kenapa, mengapa kejadian terjadi? Untuk motif sementara seperti apa sebut? Yang untuk motif sementara masih digali, karena memang anaknya masih diam. Ya, ditanya diam. Oleh karena itu, juga sekarang dilakukan cek urin. Ya, itu yang dilakukan untuk sementara. Siang tadi saat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di lokasi di tempat kejadian perkara secara tertutup. Olah TKP ini dilakukan oleh penyidik, guna menyamakan keterangan pelaku dengan kondisi TKP sekaligus mencari alat bukti tambahan. Petugas menyisir setiap sudut rumah, mulai dari pagar, area carport, hingga gudang rumah. Pemirsa Sabtu dini hari tadi warga di perumahan Bona Indah, Lebakbulu Satu, Jakarta Selatan dikejutkan oleh peristiwa penikaman yang dilakukan oleh anak terhadap ayah, ibu, dan neneknya sendiri. Polsek Cilandak mengungkap pelaku menggunakan pisau dapur saat melancarkan aksinya. Sabtu dini hari tadi, seorang remaja di Lebakbulu, Jakarta Selatan berlari dari rumahnya dengan sebilah pisau di tangan dan pakaian berlumuran darah. Petugas keamanan yang tengah berjaga di gardu 551 perumahan Lebakbulu Satu, menyetop remaja itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Itu penusungan di mana? Di Bandung 5, 5-1 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nyimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena disini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkeplah di sebelum lampu merah, karang tengah sini. Korban yang punya rumah. Awalnya kata dia, apa ya, cuma kamu yang nusuk. Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau ada itu, ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal dua di dalam. Warga pun dibuat terkejut saat mendapati seorang ibu terduduk di depan pagar rumah dengan sejumlah luka tusuk. Polsek Cilandak yang menerima laporan warga pun menuju lokasi dan menemukan dua korban tewas yang teridentifikasi sebagai ayah dan nenek pelaku. Korban ada dua yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmuwati dalam keadaan luka berat. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan ke possek Cilandak. Luka terduduk apa? Informasi dari rekan yang sudah di TKP tadi, dari rekan sekuriti. Sementara diduga senjata tajam berupa pisuk. Korban ada beberapa luka tusuk yang mengakibatkan meninggal dunia. Di mata tetangganya, pelaku yang merupakan siswa kelas 1 sekolah menengah atas itu dikenal sebagai anak yang baik dan kerap menegur warga sekitar. Sehari-harinya kita nggak pernah ini, sementing kita berangkat pagi, naik ojek, sekolah, pulang jam 5. Kalau biasanya kalau ketemu kita juga, dianya Pak, itu anaknya Pak, semuanya keluarganya paling baik. Kita kan berada di sini cukup lama lah. Dari kecilnya, ibunya, itu yang di rumah sejujurnya kita tahu. Rumah nomor B12 di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini jadi saksi bisu, tragisnya penikaman berujung maut yang dilakukan oleh anak terhadap ayah, ibu, dan neneknya sendiri. Jasad ayah dan juga sang nenek ini sudah dibawa ke RS Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Begitu juga dengan ibu sudah mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang sama. Selain itu, sejauh ini Polsek Cilandak ini masih mendalami apa itu motif dan juga kejadian yang terjadi pada pagi dini hari tadi. Dari Jakarta, Nur Zadita, Untung Widodo Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!